Hai baik bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam kakak ansur huda selamat sore baru yang bergabung layu sama teteh mudah-mudahan hari ini di sore hari ini kita diberikan kesehatan ya sama Allah kesehatan lahirnya dan juga sehat latinia apa ini teteh katanya di zaman baginda Nabi dahulu ada wanita yang disebut jandanya para shuhada itu siapa teh oke Waalaikumsalam kakak Fian selamat sore kak Fian Oke ini mungkin yang dimaksudkan ini ini mungkin sepertinya eh atikah ini sepertinya ya jadi dahulu ada seorang wanita pada zamannya sahabat ya pada zamannya baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ada sosok seorang wanita yang begitu luar biasa diceritakan seorang wanita ini parasnya yang cukup cantik gitu ya dan juga paras selain paras wanita ini cantik beliau juga mempunyai apa ya bisa dikatakan wanita baiklah wanita sholiha karena terkenal akan ibadahnya jadi diceritakan ada sosok seorang wanita yang bernama atika seorang wanita yang cantik dan juga yang ahli ibadah nah ini atikah binti Zaid mungkin yang dimaksudkan ini ya Selamat sore kakak Omren beliau ini eh yang pernah ikut berhijrah dengan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Waalaikumsalam Karusdi kemudian pada awalnya dia itu menikah dengan sosok seorang laki-laki ya dengan sosok seorang laki-laki yang bernama siapa yang pertama nama tuh suami pertamanya itu Abdullah kalau nggak salah ya Abdullah bin Abu Bakar nah diceritakan ini suami pertamanya itu wafat suami pertamanya itu wafat meninggal maka ini atikah menjadi sosok seorang janda nah kenapa meninggalnya suami pertamanya itu dikarenakan perang ikut berperang dengan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di to'if kalau gak salah seperti itu ya kemudian setelah itu menikah lagi ini atikah eh dengan Sayyidina Umar ah dengan Sayyidina Umar ya khulafahur Rashidin dengan Sayyidina Umar dan kita ketahui ya Sayyidina Umar pun itu sama akhirnya wafat dan itu wafatnya juga sama ya oleh oleh terbunuh wafatnya juga berarti ini udah udah dua kali janda ya udah dua kali janda setelah itu kemudian atikah menikah lagi dengan sosok seorang sahabat yang bernama Zubair ya yang bernama Zubair dan Zubair pun akhirnya tidak lama ikut berperang kemudian wafat lagi Masya Allah ini Siti Atikah sudah tiga kali menikah dengan Abdullah dengan Sayyidina Umar kemudian dengan Zuber bin Awam kemudian Zuber bin Awam pun sama wafat sama meninggal lalu atikah menikah lagi dengan Abu Bakar dan begitu suami yang keempat pun menik apa itu wafat lagi ya Masya Allah dan bahkan ini atikah pun pernah menikah dengan cucunya dengan cucunya baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan sama cucunya baginda Nabi Muhammad pun menikah apa itu wafat ya putranya Sayyidina Ali bin Abi Talib wafat seperti itu ya begitulah jadi sampai sampai atikah ini berkata kayaknya aku gak ingin nikah lagi gitu karena setiap orang-orang yang menikah dengan aku ini sepertinya semua semua suamiku ini akan wafat akan meninggal seperti itu jadi saat itulah atikah itu tidak ingin menikah tidak ingin menikah lagi sampai-sampai mengatakan kalau misalkan kalian ingin meninggal di dalam keadaan mati syahid maka menikahlah dengan siapa dengan atikah seperti itu ya mungkin ini sepertinya yang kakak maksud ini sepertinya apa itu yang dimaksudkan inilah sepertinya ini ya kakak yang tadi kakak tanyakan seperti itu aduh ini mohon maaf banget dari tadi ada yang bertanya tentang kopi sepertinya teteh nggak bisa jawab sekarang karena kalau untuk kopi eh karena untuk karena kalau untuk kopi nanti Insyaallah ya untuk kopi nanti Insyaallah fokusnya malam ya untuk kopi Insyaallah nanti fokusnya malam pokoknya kalian semua ikuti lagi deh nanti live-nya teteh ya sekitar jam delapanan ya Insyaallah nanti live lagi sama teteh ya live kopinya kalau sore hari ini teteh seperti biasa lainnya suka kalau ada yang bertanya ya teteh jawab begitu ya eh salah satu peristiwa diturunkannya kembali Nabi Isa alaihi salam itu turunnya dimana ya oke kakak fachihari hello teteh hello kakak fachihari eh ini referensinya kalau peristiwanya Nabi Isa dengan akhir zaman ini ada di dalam kitab Hai lawa miul kalau guys salah ya ada di dalam kitab lama Wiul Anwar ya diceritakan Nabi Isa itu akan diturunkan di menara putih kalau yang pernah dilihat di dalam referensi kitab itu akan diturunkan di menara putih di bagian timur Damsyik Damsyik itu kalau sekarang Syiria kalau sekarang itu Syiria itu yang pernah dilihat dari referensi kitabnya dan diturunkan yaitu pada waktu mau menjelang subuh dan kemudian Nabi Isa melaksanakan sholat subuh disana dan berjamaah seperti itu itu kakak yang kalau yang pernah teteh lihat di dalam referensi salah satu kitab tetapi Wallahu alam ya Wallahu alam disebutkan juga kalau beliau itu turunnya dengan menyimpan kedua apa itu dengan kedua telapak tangannya pada sayap-sayap malaikat seperti itu lalu apa saja yang dilakukan oleh Nabi Isa bin Maryam selama di dunia ini ketika mau menjelang ke apa itu ketika mau menjelang ke hari kiamat ya sebagaimana diterangkan di dalam sahih Bukhari dan juga sahih Muslim diantaranya Rasulullah itu pernah bersabda bahwa tidak akan terjadi kiamat sehingga turunlah kepada kalian Ibnu Maryam sebagai Hakim yang adil yang dimasukkan itu adalah Nabi Isa alaihi salam ia akan mematahkan salib ia akan membunuh babi-babi yang ada di seluruh dunia ini ke dia kemudian Nabi Isa akan menghentikan jizyah jadi dan akan melimpahkan harta Masya Allah sehingga tidak ada seorang pun yang mau menerima akan pemberian harta jadi kalau nanti mau menjelang kepada hari kiamat lebih dekat lebih dekat kepada hari kiamat orang-orang yang ada di di muka bumi ini orang-orang yang akan di muka bumi ini maka akan di uh dilimpah ruangkan kekayaannya semua itu ya itu adalah justru tanda-tanda yang sudah mau dekat kiamat bahkan di dalam salah satu kitab sampai mengatakan andaikan aku tuh ingin belajar mengucapkan dua kalimat syahadat dengan cuma membawa emas karung gitu ini sampai di di dalam referensi kita itu sampai aku bawa emas karung itu sudah orang tuh sudah tidak mau mengajarkan dua kalimat syahadat tersebut sudah tidak tergiur dengan harta jadi kalau lihat masuk ya udah kayak lihat tanah kali ya udah saking kayaknya orang-orang pada zaman kalau mau mendekati kepada hari kiamat tersebut ya jadi gitu kakak ya Jadi kalau di dalam kitab yang pernah teteh baca itu turunnya itu Nabi Isa itu di syria ya kalau sekarang lah itulah syria ya mungkin kalau sekarang gitu gitu kakak ya teteh kalau mimpi mengangkat atau menanggung jenazah itu apa ke mengangkat atau menanggung jenazah kalau di dalam kitab tafsir mimpi ya tafsirul ahlam itu baik kalau di dalam kitab tafsirul ahlam itu tandanya baik sesungguhnya di dalam referensi kitab itu kalau misalkan menemani mahit maka kalau menemani mahit itu akan berpergian jauh kalau nggak salah itu akan berpergian jauh dan akan mendapatkan kebaikan yang banyak tetapi kalau misalkan bermimpi memikul mahit itu akan mendapatkan harta dan juga kebaikan yang banyak wallahualam sih kalau tidak salah itu di dalam kitab tafsirul ahlam ya seperti itu kalau tidak salah itu meskipun kita melihat mahit itu pada zaman sekarang ya mungkin agak ngeri juga tetapi kalau di dalam tafsir mimpi itu baik seperti itu tete sepil dong cerita unik di kitab-kitab kuning kalau bisa tentang sifat atau watak wanita teh hmm aduh ini pertanyaannya semakin sini semakin sulit-sulit ini ya kisah apa dong banyak kisah ya kisah di dalam kitab itu sangat banyak banyak bukan banyak lagi banyak banget tapi kalau yang berhubungan tentang watak wanita apa ya kalau wanita itu kan wataknya pemalu ya kalau wanita itu wataknya pemalu Hai Oke eh di dalam apa ya kitab nasa ihulibad aja kali ya Oke ada di dalam kitab nasa ihulibad ini ada ada cerita sosok seorang wanita yang mana wanita itu yang mempunyai rasa sifat malu ya malu tapi mau enggak enggak seperti itu juga sih Kakak Madara ceritanya jadi ini diceritakan ada seorang wanita lah ya di dalam kitab nasa ihulibad diceritakan wanita ini wanita yang sosok begitu sangat malu sekali dan sifat malu sifat haya itu itu sangat dibutuhkan sekali bagi sosok seorang manusia mau laki-laki mau perempuan karena malu itu adalah sebagian daripada iman ini ada kisah ini yang unik ya yang di dalam diriwayatkan di dalam kitab Hayya Imro'ah jadi suatu ketika Hai eh siapa itu Imam Abu Hanifah ya Imam Abu Hanifah An-Nu'man radiyallahu'an itu sedang duduk-duduk gitu ya sedang ngajar gitu ya sedang ngajar anak-anak santrinya untuk memberikan pelajaran memberikan nasihat yang lagi ngaji gitu ya ngaji bareng gitu ya ngaji bareng dengan murid-muridnya nah tiba-tiba datang nih ada sosok seorang perempuan ini sama salah satu juga dari muridnya kemudian duduk gitu duduk ya namanya juga pemalu ya malunya karena Allah sehingga duduk pun dengan sopan dengan baik dengan penuh adab tata krama ya santri tersebut wanita tersebut kemudian bergerak sedikit-sedikit wanita tersebut kemudian mendekati tempat sang imam maksudnya mendekati gurunya duduknya perlahan-lahan mendekati gurunya Nah setelah udah agak cipet tiba cukup dekat gitu ya udah duduknya agak cukup dekat dengan gurunya tiba-tiba perempuan tersebut wanita pemalu tersebut waktu itu mengeluarkan dari kantong bajunya gitu ya jadi bajunya mungkin ada saku gitu ya ada kantongnya kemudian mengeluarkan ada sebuah apel ah ada sebuah apel ini apel tuh diberikan kepada gurunya cuman aneh ini sih apa itu apa itu itu si apelnya itu ada dua warna yang satu tuh ada warna merah yang apel lalu yang sebelahnya lagi itu warna kuning jadi apelnya satu cuman warnanya dua yang satu warna merah yang satu itu si apelnya itu warna kuning lalu diletakkanlah apel tersebut itu di depan gurunya ya di depan Imam Hanifah seperti itu dan wanita tersebut itu enggak mengeluarkan sedikit kata apapun itu nah kemudian dengan tenang sang imam kemudian mengambil akan apel tersebut selamat sore kak ariyadi kemudian sama sang imam sama gurunya itu si apelnya itu dibelah dua ya si apelnya itu dibelah dua nah sesudah itu kemudian perempuan tersebut kemudian ketika apelnya itu dibelah dua diperlihatkan sama muridnya wanita tersebut oke ketika muridnya udah melihat kemudian muridnya lekas berdiri dan kemudian ya udah lekas pamit seperti itu kan aneh kan gitu aneh nah itu yang di depan-depannya murid-murid yang di depannya itu apa gitu ya pada kepo gitu ya pada kepo gitu kemudian ada salah satu seorang murid yang penasaran gitu nanyain gitu sama gurunya gitu wahai guru kenapa teman saya itu ya melakukan hal itu memberikan apel kok ada dua warna gak banyak bicara kemudian lekas pergi begitu aja seperti itu nah kemudian guru tersebut pun itu berbicara nih kepada apa itu kepada murid-muridnya itu kan kalian tahu kalau teman kalian itu itu adalah termasuk teman yang bisa dikatakan cukup pemalu sekali nah wanita tersebut atau teman kalian tersebut itu sebetulnya lagi menanyakan perihal tentang haid jadi itu lagi nanyain perihal tentang haid yang berhubungan seperti itu ya eh nah apa yang ditanyakan yang ditanyakan kan wanita tersebut kan lagi head nih seperti itu dia nanyakan itu gimana nih berwarna merah seperti sebagian sisinya itu jadi yang dimasukkan sedang mengalami yang kadang-kadang si darah head wanita tersebut itu kadang warna merah kadang warna kuning nah jadi memberikan isyarat dengan apel tersebut yang sebelah warna merah yang sebelah warna kuning nah itu jadi si wanita tersebut itu kadang headnya warna merah kadang agak cenderung ke kuning cuman mau menanyakan hal itu malu gitu sama gurunya karena sepertinya nanyain hal itu ya berhubungan dengan kepribadiannya mungkin seperti itu makanya agak malu seperti itu ya gitu jadi yang ditanyakan oleh muridnya nah kemudian dengan itu nanti dijawablah sama gurunya kemudian kan si gurunya itu membukakan apel kemudian memperlihatkan seperti itu ya yang ada di areanya sehingga si muridnya pun sudah mengetahui akan jawabannya dari isyarat yang dibelikan oleh guru tersebut ya itu mungkin ya itu Masya Allah ini teteh ketika mendengar kisah ini apa ya ini sosok seorang murid yang apa ya kalau menurut teteh ini sosok seorang murid yang begitu pintar gitu begitu pintar dan menurut teteh ini gurunya sangat lebih pintar luar biasa sekali gitu kalau misalkan ada teteh ada murid kemudian ada ngasih apel kayaknya teteh nggak akan ngerti gitu apa sih yang dimaksudkan ini gitu ya apa sih yang dimaksudkan ini gitu pertanyaan ini kalau teteh kayaknya nggak akan ngerti ya begitulah ya orang-orang terdahulu muridnya pintar apalagi gurunya gitu ya seperti itu ya mungkin itu deh ya sebetulnya banyak sih ya kisah-kisah tentang wanita gitu guys gitu aja deh ya Teteh kalau lagi ngemakmum terus sadar teteh kelewat nggak baca al-fatihah gemesti gimana teh dibatalin aja sholatnya jangan-jangan dibatalin mohon maaf banget yang pengen bertanya kopi nanti insyaallah malam ya ikut lagi gabung live sama teteh ya sekitar jam delapanan ya yang tanya-tanya kopi kalau misalkan kita tuh lagi ngemakmum kakak siapa tadi lupa sah kakak siapa kemudian kita tuh lupa tidak baca surat al-fatihah sedangkan surat al-fatihah itu kan apa hukumnya udah pada tahu kan rukun kan rukun ucapan jadi kalau kita tidak kalau kita terlewati di dalam salah satu rukun di dalam sholat maka itu hukumnya tidak sah bukan berarti kita harus membatalkan sholatnya bagi orang yang bermakmum tersebut karena kalau kita berada di dalam keadaan sholat kemudian kita eh keluar dari sholat dan tanpa ada alasan apapun itu tidak boleh hukumnya haram kecuali kalau misalkan ada sesuatu hal yang memadaratkan sehingga kita harus keluar dari sholat tersebut tapi kalau dengan sengaja-ngaja kita itu nggak boleh ngebatalin sholat itu haram hukumnya nah lalu gimana nih kalau misalkan kita lupa tidak baca al-fatihah nah lupanya ketika gimana kalau misalkan ketika kita apa tuh hendak mau rukun ya misalkan ini sang imam udah beres baca surat gitu ya kemudian sang imam hendak mau rukun tapi kita posisinya masih berdiri kita posisinya masih berdiri kita belum rukun kita keburu inget aduh kok aku ngelamun ya aku lupa tadi nggak baca surat al-fatihah maka gimana wis kita baca aja di sana langsung surat al-fatihahnya ya agak cepat bacanya tapi cepat juga ya sesuai dengan kaitah ilmu tajudnya mau ditadwirkan atau mau dihadruka atau mau dihadrukan itu tidak apa-apa aduh kalau misalkan kita baca fatihah teh nanti kita ketinggalan dong nanti imamnya ruku takut nanti imamnya sujud tidak apa-apa tidak apa-apa nanti imamnya ruku udah selesai udah keburu iadidal udah keburu sujud itu tidak apa itu batasnya sampai di sana karena kan di dalam kitab syafinah juga kita itu tidak boleh mendahului atau kita tidak boleh tertinggal dengan imam itu adalah di dalam dua rukun pekerjaan ya oke jadi ketika ruku imam ruku imam iadidal kita cepat-cepat nih baca fatihah yaudis seperti aja udah gitu beres jadi kalau misalkan sang imam sujud ya udah kita ruku kita iadidal tidak perlu membaca subhanahu rupiah ladini sampai tiga kali enggak perlu cukup kita tuman minah kita baca subhanahu rupiah ladini atau misalkan subhanallah yang penting tuman minah nggak apa-apa kita iadidal yang penting kita tuman minah tidak apa-apa lantas kita sujud seperti itu ya seperti itu kakak nah gimana nih teteh kalau aku tuh misalkan pas ingetnya itu udah ruku ah misalkan kalau ingetnya udah ruku kan kalau barusan teteh kasih contoh kalau ingetnya hendak mau ruku belum kan rukunya pas ruku ini baru inget eh perasaan tadi aku nggak baca fatihah deh misalkan kayak kata makmum tuh eh perasaan tadi aku nggak baca fatihah deh gitu tapi kita udah ingetnya ketika ruku sedangkan ruku itu sudah beralih pekerjaan yang lain pekerjaan yang baru ya kalau gitu bagaimana ya kalau begitu ya udah tuturkan bukan saja imam imam ruku kita ikut ruku kita sujud imam sujud imam sujud kita ikut sujud ikut aja cuman yang tadi itu tidak terhitung rakaat oleh diri kita jadi nanti kalau misalkan ketika imam sudah salam salam maka hendak kita berdiri lagi seperti itu karena apa karena tadi ada rukun ucapan yang tidak sempat kita baca gitu kakak ya jadi bukan berarti kita membatalkan sholatnya ya kakak niat mandi wajib gimana kakak faslun mau pakai bahasa Arab boleh mau pakai bahasa kesendirian kita boleh kalau teteh sendiri mah kakak ya teteh mah suka pakai bahasa Sunda kalau teteh mah karena teteh orang Sunda kenapa kalau teteh niatnya suka pakai bahasa sendiri Kak apa ya lebih menjiwai aja gitu akan niatnya gitu kalau teteh itu jarang nawaitu rofal hadasil akbarifordalillahi ta'ala itu teteh jarang kalau teteh niatnya suka gini aja niat aku mandi besar niat aku mandi menghilangkan hadas besar fardu karena Allah ta'ala udah gitu itu aja jadi kalau teteh mah misalkan mau mandi besarnya dikarenakan maaf-maaf udah beribadah sama suami atau misalkan baru suci dari haid atau misalkan baru suci dari nifas udah teteh mah niatnya itu aja satu karena sama kalau kita niat menghilangkan hadas besar itu udah melingkupi kepada semua hadas hadas besar kan kafaslun hadas besar itu kan ada enam kan ilajul hashafati filfarji memasukkan hashafah ke dalam farji wa khurujil mani keduanya keluar air nutfah air mani walhaidu kemudian haid wanifas kemudian nifas kemudian walwiladah kemudian melahirkan walmautu kemudian yang keenamnya meninggal kalau meninggal itu jelas ya orang yang masih hidup yang memandikan kita jadi kalau teteh mah enggak enggak pernah gini niat aku menghilangkan hadas besar karena haid tidak udah niat aku menghilangkan hadas besar fardu itu fardunya jangan sampai terlewatkan fardu karena Allah ta'ala udah gitu aja simpel ya katanya salah satu dosa hati itu ada yang disebut dengan sum'ah itu apa teh aduh Masya Allah ini kalau udah berbicara yang bertanya tentang urusan hati teteh kayak suka malu ini berbeda dengan yang berbicara fikir karena kalau yang kalau udah yang berbicara tentang hati itu Masya Allah ibadah hati itu sangat sulit sekali ya tapi ini teteh mah cuma menjawab saja ya eh kalau misalkan kita lihat sum'ah kalau misalkan di dalam kitab faydul khabir sum'ah itu jadi kita itu beramal karena Allah sembunyi-sembunyi tapi biasa kita tuh melakukan amal secara sembunyi-sembunyi biasa tetapi kemudian diceritakan gitu kepada orang lain dengan bermaksud Kenapa kita menceritakan kepada orang lain ya dengan bermaksud kita itu pengen disanjung oleh orang lain itu yang dimaksudkan sum'ah padahal kita ketika ibadahnya itu sudah baik sudah baik sekali itu tetapi kita menceritakannya kepada orang lain dan terkadang itu kita itu tidak sadar ketika apa lisan yang kita bicarakan terkadang kita itu tidak sadar gitu ya misalkan kita itu itu lagi ngumpul sama temen-temen sama ibu-ibu rempong misalkan di warung gitu ya misalkan misalkan kita ngobrolnya kayak ngobrol sederhana aja misalkan ngobrolnya contohnya gini eh aduh eh tadi kaget loh aku tadi itu bangun kesiangan kan aku biasanya kan kalau bangun itu kan biasanya aku sekitar jam setengah tiga ya paling-paling paling siang aku tuh biasanya bangun tuh jam tiga subuh gitu aduh tadi aku kaget misalkan aku tadi bangun-bangunnya itu jam 4 subuh jadi aku enggak keburu sholat tahajud aku enggak keburu sholat ini sholat ono gitu itu terkadang-terkadang lontaran seperti itu dan mungkin itu berpikir kayak ngobrol biasa aja seperti itu tetapi ketika membicarakan hal itu hatinya berkata seperti ini biar orang lain tuh tahu kalau aku ini adalah orang ahli ibadah biar orang lain tahu kalau ini ada orang ahli ibadah kalau aku ini udah biasa bangun tidur eh kalau udah biasa suka bangun malam dan aku udah biasa untuk melakukan sholat malam ya padahal mungkin aja orang tersebut itu melakukan tahajudnya pada waktu-waktu kemarin mungkin aja niatnya ikhlas karena Allah itu si mulut kemudian ketika si mulutnya berbicara ada hati senang juga yaitu itu bisa dikatakan suma jadi suma ini bisa menghilangkan pahala yang sudah kita lakukan ibadah kita meskipun ini ibadahnya sudah yang bertahun-tahun lalu misalkan misalkan ini bahkan ibadahnya udah 10 tahun yang lalu misalkan misalkan kita itu pernah bersedekah ke masjid masjid misalkan ada yang lagi ngebangun masjid ada yang lagi ngebangun pondok kita ngasih pasir satu truk kita ngasih pasir dua truk itu padahal ketika waktu itu kita ngasih pasir itu ikhlas bener gitu ya karena Allah gitu ya hatinya udah benar ikhlas karena Allah itu 10 tahun kemudian ih terus isi mulut ini yang rempong mulut kita berbicara ini itu ya kalau misalkan itu kan kalian tahu ya pondok sekarang ini itu kan sebagiannya ada pasir aku yang pernah aku sedekahkan misalkan ada dua truk dan aku juga ngasih uang seblablabla gitu nah dengan ada maksud ketika membicarakan itu kita bermaksud ya karena kita pengen disanjung sama orang lain Masya Allah yang tadinya itu pahala sudah dicatat oleh malaikat maka dihapus lagi pahala itu itu yang dikatakan dengan suma aduh sulit ya itu sulit amal ibadah Masya Allah sangat sangat sulit sekali apalagi ini lidah nah gimana agar pahalanya itu bisa kembali lagi maka dengan segeranya dengan secepatnya kita ingat pada Allah ketika mulut kita berbicara Astagfirullah ini kenapa mulut aku berbicara seperti ini tapi kalau misalkan mulut berbicara hatinya juga ya ya lempang aja hatinya lempang aja itu enggak apa-apa tetapi ketika mulut kita berbicara aku sudah bersedekah ini ini hati kita merasa senang hati kita merasa ada ingin orang lain tuh agar muji aku gitu ya kalau ada hati seperti itu kan mungkin kita sadar ketika hati kita berbicara udah dengan secepatnya hati kita berbicara Astagfirullahaladzim ya Allah ini mungkin imanku lagi lemah ini ada disikan syetan yang masuk dalam hati aku lekas hati kita Astagfirullah Astagfirullah langsung kita ingat sama Allah mungkin kita melakukan amal ibadah yang lain misalkan kita berbudu kemudian amal-amal ibadah yang lain maka Insyaallah pahadah itu nanti akan kembali lagi pada kita ya itu aduh kayaknya sekarang udah mau adhan maghrib udah terdengar adanya kayaknya tetapi nggak bisa ngelanjutin ini kalau kita cerita dengan pasangan kita gimana teteh kakak ariku suma itu itu adalah ibadah hati itu adalah ibadah hati kalau misalkan kita bercerita apapun kan kita sama suami istri kan selalu ngobrol ya tetapi juga sama sama suami setiap hari itu ngobrol tiap hari itu suami tetapi ada Alhamdulillah udah adhan suami tetapi di rumah kan setiap hari setiap hari selalu ada hal yang diceritakan maka kakak kakak ariku suma itu adalah yang lebih dijaganya hati kitanya aja kepada siapapun itu yang lebih dijaga itu adalah hati kitanya aja kalau misalkan kita hanya sebatas ngobrolin tetapi hati kita itu tidak apa ya menceritakan ini aku tidak bermaksud ingin disanjung oleh suamiku bukan seperti itu misalkan ini cuma ngobrol aja karena kan kalau ngobrol suami istri itu Masya Allah itu kan uh ya Allah pahala yang begitu besar sekali ya sehingga ya kita saling memberikan motivasi kebaikan terima kasih semuanya mudah-mudahan ilmu yang disampaikan ini bermanfaat jika ada salahnya itu jelas dari kebodohan teteh kalau ada benarnya secara hakikatnya itu dari Allah Insya Allah nanti kita gabung lagi sama teteh mudah-mudahan Allah masih memberikan kita umur memberikan kita kesehatan sekitar jam 8 atau jam 7 jam 8 deh pokoknya nanti ikut lagi gabung sama teteh ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati